Alhamdulillah acara selanjutnya Marilah kita dengar dan kita simak Urayan dan penjelasan Al-Quran secara Gramatikal dengan metode alasani yang Merupakan inti dari acara kajian kita Ba'da Subuh surat Anissa ayat 135 yang Akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Hasrijal Al-Hasani yang pagi ini Pendamping beliau adalah Ibu Nur Hayati Assalamualaikum Buya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Buya bersama keluarga selalu sehat Amin Silahkan Buya Syukuran Bu Kamilah Sama-sama Buya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil amyai wa mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wa laqad yasana al-qur'an al-zikri Fahal min mundakir Wa la nabi sallallahu alaihi wa sallam Khairukum man ta'ala ma'al-qur'an wa'alamahu Pertama-tama dan utama sekali Marilah selalu kita bersyukur kepada Allah s.w.t Yang mana pada pagi hari yang cerah ini Pagi yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita Rahmat dan nikmatnya Allah berikan kepada kita Nikmat beragama Islam Agama yang Allah ridai Allah berikan kepada kita Nikmat beriman Dengan nikmat iman ini Kita mudah melaksanakan perintah-perintah Allah Dan mudah juga kita menjauhi larang-larangnya Dan Allah juga berikan kepada kita Nikmat sehat badan Alhamdulillah dengan nikmat sehat badan ini Kita melakukan gigitan seri dengan sempurna Kemudian Allah berikan kepada kita Nikmat panjang umur Dengan nikmat panjang umur ini Kita gunakan sebaik-baiknya Memperbanyak bekal kita Nanti mengandalkan Allah Dan pada pagi hari ini Nikmat yang sangat spesial adalah Nikmat bersama Al-Quran Karena tidak semua orang Allah berikan nikmat bersama Al-Quran ini Alhamdulillah Kita diberikan oleh Allah Dan kita ingin dipanggil oleh Allah Dengan panggilan Amdansakuran Selawat beri salam Tidak lupa kita sampaikan kepada Junyang kita Nabi Besar Muhammad S.A.W. Seorang manusia agung Yang Allah utus ke muka bumi Untuk membawa manusia Dari kondisi yang gelap Mulita Pada kondisi yang terang-benerang Yang bisa membedakan Mana yang hak Dan mana yang batil Dan kita berharap Dan nanti dia melisap Berjumpa dengan beliau Dan beliau pun mengandalkan kita Sebagai umatnya Dan kita bersama-sama dengan beliau Memusuki surganya Allah Baik Bapak Ibu Pagi ini kita akan membahas Surat Anissa Ayat 125 135 Saya bersama Bu Nur Hayati Ahmad Assalamualaikum Bu Dokter Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ustadz Sehat Pak Ustadz Semakin Bu Dokter Dimana sekarang nih? Di Palembang Pak Ustadz Oh Palembang Bu Dokter Sehariannya masih tetap aktif ya? Alhamdulillah Pak Ustadz Harus aktif Oh iya Aktif terus ya? Iya Biar semangat Semangat Amin 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 Bu Dokter kapan bergabung ke Alisani? Sudah lama Pak Ustadz Juni Tepatnya 2 Juni 2022 Alhamdulillah Ada setelah lebih ya Iya Jadi bagaimana Bu Dokter Membagi Waktu antara Aktifnya masih buka praktik ya? Alhamdulillah Pak Ustadz Bagaimana cara menggibu waktu Antara praktik dengan latihan ayat ini? Ya saya usahakan Pak Ustadz Pokoknya kalau Ada waktu belajar Jam hari belajar Dan jam belajar Saya usahakan Saya hadir Iya Kalau misalnya saya Enggak bisa Ya Saya enggak masuk Belajar Pak Ustadz Ya saya harus Mencari kesibukan Pak Ustadz Biar selalu semangat Amin Amin Begitu sudah siap ya Ayat Anissa 130 Begitu waktu dan tempat Kami persilahkan Seperti ini kepada Bu Dokter Silahkan Bu Dokter Terima kasih Pak Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Astagfirullahaladzim 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 Robbis rohli sodri Yang saya hormati Bapak Ustadz Haji Hasriza Al-Hasani Mudah-mudahan Pak Ustadz Selalu sehat Pak Ustadz Amin Amin ya Allah Semangat Pak Ustadz Yang saya hormati Bapak Ibu Pembimbing Tahsin Al-Hasani Yang saya hormati Bapak Ibu Pembimbing Grammatikal Al-Quran Metode Al-Hasani Terutama Bu Efi Pembimbing Saya yang sabar Dan sangat keliti Dalam membimbing kami Di grup GSS Juga Ibu Pembimbing yang lain Seperti Bu Wati Bu Nel Dan lain-lain yang tak bisa Saya sebutkan Satu persatu Pembimbing yang ada Di Al-Hasani Terima kasih Saya juga pada Pak Helmi Yang telah bersedia Akan menayangkan PDF saya Dan Pembimbing-pembimbing yang lain Yang tak bisa saya sebutkan Dan semua teman-teman Di grup GSS Juga Pak Yayan Satu-satunya Bapak Di grup kami GSS Yang juga ikut Membimbing kita Di dalam grup ini Saya coba Untuk Mengurai Secara Grammatikal Ayat Al-Quran ini Yaitu Surat An-Nisa Ayat 135 Untuk itu Saya coba Saya baca dulu Ayatnya A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya ayyuhaladzina Amanukunukawwamina Bil'kisti shuhada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maluna khobiroh Baiklah Ayat ini akan saya penggal menjadi 47 penggalan Penggalan pertama Ya Penggalan kedua Ayyuha Penggalan ketiga Allah zina Penggalan keempat Amanu Penggalan kelima kunu Penggalan keenam Kawwamina Penggalan ketujuh bi Penggalan kedelapan Al-Kisti Penggalan kesembilan Syuhada Penggalan kesepuluh li Penggalan kesebelas Allahi Penggalan kedua belas Walau Penggalan ketiga belas Ala Penggalan keempat belas Anfusikum Penggalan kelima belas Awi Penggalan keenam belas Al-Walidaini Penggalan ketujuh belas Wa Penggalan kedelapan belas Akrobina Itu Saya Saya Buat bagian pertama Bagian kedua Penggalan ke-19 Sampai ke-28 In Penggalan ke-19 Yakun Penggalan ke-20 Ronian Penggalan ke-21 Au Penggalan ke-22 Fakiran Penggalan ke-23 Fah Penggalan ke-24 Allahu Yang ke-25 Aula 26 Bi 27 Hima 28 Selanjutnya Penggalan ke-29 Sampai 34 Adalah bagian yang ketiga Fah Fah La 30 Tat Tabi'am 31 Al-Hawa 32 An 33 Tak Bilu Penggalan 34 Selanjutnya Penggalan ke-35 Sampai dengan 47 Itu bagian ke-4 Wa 35 In 36 Talwu 37 Au 38 Tuk Ridu 39 Fa 40 Inna 41 Allaha 42 Hana 43 Bi 44 Ma 45 Dan Tak Maluna 46 Terakhir Khobiron Itu 47 Baiklah Saya urai Surat An-Nisa Ayat 135 Ini Ya Itu adalah Huruf bermakna Artinya Wahai Ayuhah Huruf bermakna Artinya juga Wahai Allazina Adalah Kata Penghubung Jama' Artinya Orang-orang Yang Amanu Bentuknya KKL Pelaku HUM Akar Kata Aminah Pola Af'ala Di Mahmud Yunus Halaman 49 Artinya Mereka Telah Beriman Kunu Kunu Bentuknya KKP Pelaku Pelaku Antum Akar Kata Kawana Menjadikana Sesuai Dengan Sia Satu 1.2 Polanya Fa'ala Di Mahmud Yunus Halaman 386 Artinya Jadilah Kalian Penggalan Berikutnya Kowamina Kowamina Itu Bentuknya KBPA Objek Jama' Akar Kata Koma Dari Kowama Sia 1.2 Pola Kata Kerja Fa'ala Pola Kata Benda Fa'aluna Fa'aluna Di Mahmud Yunus Halaman 362 Artinya Orang Yang Tegak Berdiri Atau Penegak Penggalan Ketujuh B Huruf Jer Artinya Dengan Penggalan Kedelapan Al-Kisti Al-Kisti Adalah Bentuknya KBKK Objek Tunggal Akar Kata Kosato Pola Kata Kerja Fa'ala Pola Kata Benda Fi'lun Di Mahmud Yunus Halaman 341 Artinya Adil Atau Keadilan Penggalan Kesembilan Syuhada Bentuk Bentuknya KBPA Objek Jama' Yang Irreguler Akar Kata Syahida Pola Kata Kerja Fa'ala Pola Kata Benda Tunggal Kata Benda Tunggal Adalah Syahidun Syahidun Pola Kata Benda Tunggal Fa'ilun Sedangkan Ini Bentuknya Jama' Itu Ada Di Materi Halaman 27 Jama' Syuhada Polanya Menjadi Pu'ala U Di Mahmud Yunus Halaman 206 Artinya Yang Menjadi Saksi Atau Sebagai Saksi Li Penggalan Kesepuluh Adalah Bentuknya Huruf Jer Artinya Bagi Allahi Allah Penggalan Ke 12 Walau Bentuknya Huruf Bermakna Artinya Di Mahmud Yunus 405 Walaupun Atau Meskipun Ala Penggalan Ke 13 Bentuknya Huruf Jer Artinya Atas Berikutnya Penggalan Ke 14 Anfusikum Adalah Kata Benda Majemuk Terdiri Dari Kata Benda Kata Kerja Anfusi Jama' KB KK Jama' Anfusi Dan Kata Kata Ganti Hum Jadi Dia Ber KBM Dengan KBKK Dengan Kata Ganti Akar Kata Anfusi Adalah Nafisa Pola Kata Kerjanya Fa'ala Kata Benda Tunggalnya Napsun Berarti Pola Kata Benda Tunggalnya Fa'lun Jama'nya Anfusun Jadi Pola Kata Benda Jama'nya Af'lun Mahmud Yunus Halaman 462 Artinya Diri Diri KUM Kata Ganti Yang Artinya Kalian Jadi Anfusi KUM Artinya Diri Diri Kalian Penggalan Ke 15 AWI AWI Bentuknya Huruf Bermakna Artinya Atau Yang Tadinya AW Karena Dia Bertemu Dengan Alif Lamsukun Di depannya Di materi Disebutkan Dia Mendapat Menjadi AWI Berharokat Kasroh Jadi AWI Penggalan Ke 16 Alwalidaini Merupakan KBPA Objek Ganda Akar Kata Walada Pola Kata Kerja Fa'ala Kata Benda Tunggalnya Waladun Pola Kata Benda Tunggal Fa'alun Kata Kata Benda Jama' Wa'lidaini Objek Ganda Bukan Jama' Gandanya Wa'lidaini Pola Kata Bendanya Menjadi Fa'ilaini Di Mahmud Yunus 506 Artinya Kedua Orang Tua Penggalan Ketujuhbelas Wa' Huruf Bermakna Artinya Dan Penggalan Kedelapanbelas Al-Akrobin Itu Bentuknya KBSL Akar Kata Koruba Pola Kata Kerja Fa'ala Pola Kata Benda Kata Benda Tunggalnya Kata 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 Benda Jama' Nya Adalah Ak Robina Polanya Menjadi Ap Alina Itu Terdapat Di Materi Halaman 39 Jadi Penggalan Bagian Pertama Ini Artinya Adalah Pak Helmi Jadi Bagian Pertama Ini Dari Penggalan Pertama Sampai 18 Artinya Wahai Orang-orang Yang Beriman Jadilah Kalian Penegak Dengan Keadilan Sebagai Saksi Bagi Allah Walaupun Atas Diri-diri Kalian Atau Kedua Orang Tua Dan Kerabat Kerabat Selanjutnya Penggalan Ke 19 Penggalan Ke 19 Sampai Dengan 23 Itu Merupakan Kalimat Syarat Sedangkan Penggalan Ke 24 Sampai Dengan 28 Adalah Kalimat Jawab Syarat Penggalan Ke 19 In Adalah Huruf Syarat Yang Artinya Jika Yakun Bentuknya KKSAD Pelakunya Hua Akar Kata Kawana Menjadi Kana Itu Sesuai Dengan Sia 1.2 Polanya Faala Di Halaman 386 Mahmud Yunus Artinya Dia Adalah Ghoniyan Penggalan Ke 21 Adalah Bentuknya KBSL Akar Kata Ghoniyah Pola Kata Kerja Faala Pola Kata Benda Failun Di Mahmud Yunus Halaman 303 Artinya Orang Yang Sangat Kaya Penggalan Ke 22 Au Artinya Huruf Bermakna Artinya Atau Penggalan Ke 23 Fakiron Fakiron Adalah Bentuknya KBSL Pol Akar Kata Fakuro Pola Kata Kerja Faala Pola Kata Benda Failun Di Halaman 321 Mahmud Yunus Artinya Orang-orang Yang Sangat Miskin Berikutnya Yaitu Kalimat Jawab Syarat Mulai Penggalan Ke 24 Fa Huruf Jawab Syarat Artinya Maka Allahu Allahu Allah Penggalan Ke 26 Aula Bentuknya KBSL Akar Kata Walia Pola Kata Kerja Faala Pola Kata Benda Af'alu Jadi Sesuai Di Materi Halaman 39 Di Mahmud Yunus Halaman 507 Artinya Maha Mengetahui Bi Kurukjer Artinya Dengan Himah Himah Itu Kata Ganti Yang Artinya Mereka Berdua Jadi Bagian Kedua Ini Artinya Dari Mulai Penggalan 19 Sampai Dengan 28 Jika Dia Orang Yang Sangat Kaya Atau Orang Yang Sangat Miskin Maka Allah Mengetahui Dengan Mereka Berdua Penggalan Ke 29 Pa Huruf Bermakna Artinya Maka Penggalan Ke 30 La Huruf Bermakna Artinya Jangan La Penggalan Ke 31 Tat Tabi Tata Biu Ini Bentuknya KKS AD Yang Awalnya Tat Tabi Una Karena Adalah Di Depannya Menghilangkan Na Diganti Dengan Alif Pelakunya Antum Akar Kata Tabi'ah Kola Ifta'ala Di Mahmud Yunus Halaman 76 Artinya Kalian Mengikuti Al-Hawa Al-Hawa Bentuknya KB KK Akar Kata Hawia Pola Kata Kerja Fa'ala Pola Kata Benda Fa'alun Di Munawir 1526 Halaman 1526 Artinya Hawa Napsu Penggalan Ke 33 Bentuknya Huruf Bermakna Artinya Agar Penggalan Ke 34 Tak Dilu Tak Dilu Ini Bentuknya KKS AD Seharusnya Tak Diluna Karena Ada An Di Depannya Angka KKS AD Ini Menjadi Terpotong Huruf Nanya Digenti Dengan Alif Akar Kata Madula Pola Polanya Fa'ala Di Mahmud Yunus Halaman 257 Artinya Kalian Berbuat Adil Bagian Ketiga Ini Artinya Maka Janganlah Kalian Mengikuti Hawa Napsu Agar Kalian Berbuat Adil Penggalan Berikutnya Penggalan Ke 35 Sampai Dengan 39 Adalah Kalimat Syarat Dan Penggalan Ke 40 Sampai Dengan 47 Adalah Kalimat Jawab Syarat Penggalan Ke 33 Wah Huruf Bermakna Artinya Dan Penggalan 36 36 In In Adalah Bentuknya Huruf Syarat Artinya Jika Penggalan Ke 37 Tal 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 Wuh Juga Bentuknya KKS AD KKS AD Yang Harusnya Tal Wuna Pengaruh In Menjadi Tal Wuh Pelakunya Antum Akar Kata Lawaya Pola Faala Di Mahmud Yunus Halaman 407 Artinya Memintal Tali Atau Memutar Balikan Jadi Arti Tal Wuh Di Sini Kalian Memutar Balikan Penggalan Ke 38 Au Artinya Atau Penggalan Ke 39 Tu Ridu Bentuknya KKS AD Seharusnya Tu Riduna Karena Masih Dipengaruhi Kata In Di depannya KKS AD Ini Menjadi Terpotong Nanya Digenti Dengan Alik Akar Kata Arodo Polanya Af Ala Di Mahmud Yunus 261 Artinya Kalian Berpaling Berikutnya Penggalan Ke 40 Pa Huruf Jawab Sarat Artinya Maka Penggalan Ke 41 Inna Bentuknya Huruf Bermakna Artinya Sesungguhnya Penggalan Ke 42 Allah Allah Penggalan Ke 43 Kana Kana Bentuknya KKL Pelakunya Hua Akar Kata Kawana Sesuai 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 Dengan Sia 1.2 Polanya Fa'ala Di Mahmud Yunus Halaman 386 Artinya Dia Adalah Penggalan Penggalan Berikutnya B Penggalan Ke 44 Huruf Bermakna Artinya Dengan Penggalan Ke 45 Ma Bentuknya Huruf Bermakna Artinya Apa Yang Penggalan Ke 46 Tak Maluna Bentuknya KKSAD Pelaku Antum Akar Kata Amila Pola Fa'ala Di Mahmud Yunus Halaman 281 Artinya Kalian Mengerjakan Penggalan Terakhir 47 Khobiron Bentuknya KBSL Akar Kata Khoburo Pola Kata Kerja Fa'ala Pola Kata Benda Fa'ilun Di Mahmud Yunus Halaman 113 Artinya Maha Mengetahui Bagian Keempat Ini Artinya Dan Jika Kalian Memutar Balikkan Kata-kata Maksudnya Atau Kalian Berpaling Maka Sesungguhnya Allah Maha Maha Mengetahui Apa Yang Kalian Kerjakan Secara Keseluruhan Artinya Wahai Orang-orang Yang Beriman Jadilah Kalian Penegak Keadilan Sebagai Saksi Bagi Allah Walaupun Atas Diri-diri Kalian Atau Kedua Orang Tua Dan Terabat Terabat Jika Dia Orang Yang Sangat Miskin Sangat Kaya Atau Orang Yang Sangat Miskin Maka Allah Maha Mengetahui Mereka Berdua Maka Maka Janganlah Kalian Mengikuti Hawa Nafsu Agar Kalian Berbuat Adil Dan Jika Kalian Memutar Balikkan Kata-kata Atau Kalian Berpaling Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Apa Yang Kalian Kerjakan Alhamdulillah 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 Bu Nuryati Kumpas ya Bagaimana rasanya Bu Nuryati Lega Pak Ustadz Amin Berapa lama latihannya ini Ya kalau Ayatnya diberi Sudah lama Pak Ustadz Tapi ya Latihannya Lebih kurang Dua minggulah Beberapa kali Pertemuan Dengan Bu Evi Dan teman-teman Tadinya mau Ketemu Pak Ustadz Cuman Pak Ustadz Dalam kondisi Masih Recovery Baik Bapak Ibu semuanya Itu tadi Udayan dari Ibu Udayati Ahmad Muntas ya Saya nambahkan dikit aja Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalazina aman Ini dua biasa ya Wahai Ya wahai Ayuhalwai Wahai Wahai Duhai Duhai orang-orang yang Mereka telah amanu Mereka telah beriman Kunu Jadilah Kalian Kawami Yaitu kaum Atau penegak Diltisti Keadilan Jadi kita kaum Menegak keadilan Syuhada Dan sebagai Saksi Saksi-saksi Syuhada itu Jama'at dari Syahid Wada'a Lillah Bagi Allah Jadi kita Mereka keadilan Tanpa penambulu Walau Atas diri kalian sendiri Meskipun atas Diri kita sendiri Kalau kita salah Ya salah Nabi Muhammad Mengatakan Andai saja Patim hayang mencuri Maka saya Mertang tangannya Keadilan Ala Amfusikum Awil Walidain Atau kepada Kedoran tua kalian Mereka keadilan tua Jadi Mertama-mertama Tua Kalau dia salah Tetap salah Salah menurut agama Tentu dengan cara yang baik Wal akrabin Atau kepada Karib kerabat Saudara-saudara Para Pemili-pemilih Iyakun Jika dia Ghanian Kayah Aufakiran Atau miskin Allahum Maka Allah Allah Bihima Maha tahu Atau 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 Tadi Menyimpan Menyimpan dari keadilan Wa intalu Dan jika Kalian memutarbalikan Jadi kan Yang salah jadi benar Benar jadi salah Dan jika kalian memutarbalikan Atau 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 Khabiran Maha Mengetahui Atau Atau Mengkabarkan Jadi Allah Apapun yang kita kerjakan Allah maha tahu Bikian Bapak-Ibu semuanya Tadi tentang Tenggara ayat ini Terlagi Bapak-Ibu semuanya Kalau yang benar Semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau yang salah Semata-mata Kami yang sedang belajar Akurannya kita belajar Belajar Dan belajar terus Itu Sekali lagi Kalau yang benar Datang dari Allah Dan kalau yang salah Dari kami Dan itu kami mohon Buka kambat Sebesar-besarnya Dan untuk selanjutnya Kami serahkan Ke Moderator Sebelahkan Ibu Kamilah Demikianlah Urayan Al-Quran Surat Anissa Ayat 135 Berikut penjelasannya Semoga Kita dapat Menyerap ilmu Yang kita dapatkan Pada pagi hari ini Dan menjadi Ilmu Yang bermanfaat Di dunia Wal-akhir Kami ucapkan Selamat Buat Dr. Nur Hayati Yang tampil Dengan tenang Lancar Mumtas ya Ibu Amin Terima kasih Ibu Terima kasih Ibu Terima kasih Ibu